Persib pecahkan masalah jelang kontra PSIS, sabet penghargaan, dan mendapat amunisi tambahan. Tim pelatih Persib Bandung terus berjuang memperbaiki sejumlah ketidakberesan dalam permainan skuad Maung Bandung yang hingga pekan ke-8 Liga 1 2023-2024 kesulitan meraih kemenangan. Salah satu ketidakberesan yang terjadi dalam permainan Persib pada beberapa laga terakhir adalah belum maksimalnya finishing touch. Itu bisa dilihat dari jumlah gol yang dicetak Persib dalam tiga laga terakhir yang hanya memproduksi dua gol dan kebobolan tiga gol. Sebelum tim bertolak menuju Semarang, problem finishing touch menjadi salah satu perhatian serius tim pelatih. Kita mencoba mencari solusi dari beberapa hal yang harus kita perbaiki. Pertama, ketika gol posesion kita bagus dan tujuan kita bertanding adalah memenangkan pertandingan. Artinya kita harus punya visi yang sama dalam membuat area atau space yang kemungkinan bisa mempertajam lini penyerangan dan kemudian di final pass kita bisa melakukan finishing dengan bagus. Karena itu kita buat latihan posesion limit jumlah passing, tujuannya adalah pemain lebih cepat beradaptasi kemudian berpindah cepat dalam transisi menyerang dan kemudian kita finishing. Kita coba ulangi final pass dengan beberapa variasi dan kita buat dengan small set game terakhir. 5 lawan 5 dengan box to box supaya pemain bisa membuat improvisasi antar sisi atau area yang bisa mereka manfaatkan dalam melakukan finishing, kata Yee Sunaria. Di sisi lain, Persib juga mengingatkan kepada Bobotoh untuk tidak ewe ke Semarang. Vice President Operasional PT Betandang Ruhiat menerangkan Bobotoh tidak diperkenankan untuk hadir di laga tersebut. Menurutnya masih ada sejumlah cara yang bisa dilakukan Bobotoh untuk memberi dukungan kepada tim kebanggaannya di laga tersebut. Bagi yang ingin mendukung Persib, sebaiknya tidak datang langsung ke stadion jati diri, baik secara individu maupun berkelompok. Untuk sementara, dukungan bisa diberikan dengan doa dan menggelar nonton bareng saja, kata Andang Ruhiat. Selain itu, Persib juga mendapat penghargaan gol terbaik BRI Liga satu musim ini pekan ke-7 dan ke-8 melalui gol Ciro Alves kegawang Persis Solo dan gol Levi Madinda kegawang Barito Putra. Persib Bandung dipastikan akan mendapat suntikan tenaga tambahan ketika menghadapi PSIS Semarang. Dua pemain yang sebelumnya lama absen karena harus memenuhi panggilan membela kesatuannya di Piala Panglima, Reki Rahayu dan Freds Butuan dipastikan bisa dilibatkan dalam laga nanti. Untuk posisi keeper mungkin masih akan dipercayakan kepada Vitro, sebab ia tampil apik di beberapa laga terakhir. Sementara Freds bisa mengisi posisi sayap kiri atau mungkin wingback. Menyusul pada beberapa laga terakhir, sisi kiri Persib terlihat belum berkembang secara permainan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Hodak untuk meningkatkan permainan Persib untuk menyisir sisi kanan pertahanan PSIS. Bojan Hodak mengakui kualitas lawannya. Ia menyebut finishing touch menjadi nilai lebih tim asal Semarang itu. Sebenarnya PSIS tim yang sangat bagus mereka punya penyelesaian akhir yang baik, cepat dalam transisi dengan striker yang juga berkualitas, kata Bojan. Kendati begitu Bojan menyebut Persib juga memiliki motivasi tinggi untuk mendapat poin maksimal di pertandingan nanti. Menurut juru taktik Kroasia itu, skuad Maung Bandung sudah mempersiapkan diri melalui agenda latihan. Kami akan pergi ke sana dan mencoba memberikan segalanya di pertandingan untuk bisa mendapat hasil positif, kata Bojan. Selain itu, dua pemain Persib diprediksi tak akan tampil penuh sepanjang laga pada laga kontra PSIS. Hodak menyatakan bahwa Deddy mengalami tegang di otot. Ia tak yakin Dado akan menjadi starter. Tapi ia merasa Dado bisa setidaknya bermain selama satu babak. Sedangkan David Da Silva mengalami cedera di bagian lututnya. Namun cedera tersebut dipastikan tidak parah, sehingga saat ini striker asal Brazil tersebut sedang menjalani program pemulihan. Mungkin dia siap diturunkan tapi belum bisa dipastikan bisa tampil penuh atau tidak. Karena jika dia tidak berlatih, maka dia tidak bisa bermain sepanjang laga, ucap Bojan Hodak.